Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan argumentasi-argumentasi terkait perdebatan pada siang kali ini. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ilham sebagai relegasi dari SMA Negeri 4 Kota Sukabumi sebagai pembicara pertama dari tim oposisi yang akan memberikan sanggahan terhadap argumentasi-argumentasi yang telah disampaikan oleh tim pemerintah dan akan menyampaikan argumentasi-argumentasi saya sebagai tim oposisi mengapa saya sangat tidak menyetujui mosi pada perdebatan siang hari ini. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan mosi perdebatan pada siang hari ini yakni Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak. Dalam argumentasi yang disampaikan oleh tim oposisi bahwa proses dalam tes yang akan dilakukan dalam pemenuhan kelayakan sebagai syarat memiliki anak akan melibatkan tim para ahli dan juga tim para psikolog-psikolog terkemuka yang dimana hal ini tentunya akan sangat menguras biaya dalam kebutuhan psikolog dan tim ahli tersebut dan juga sulitnya, sulit diberlakukannya proses ini di Indonesia karena memiliki luas wilayah yang begitu luas maka dari itu ini akan menjadi suatu hambatan bagi negara Indonesia untuk melakukan proses tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak dengan psikolog dan juga para tim ahli dan yang kedua tim pemerintah sempat menyinggung bahwa dalam pemenuhan karakter atau kedisiplinan dan pemenuhan dan pengetahuan hanya bisa dilakukan oleh orang tua semata sebagai pola pendidikan utama kepada seorang anaknya namun dapat kita ketahui bersama bahwa dalam pemenuhan proses pemenuhan karakter individu tidak hanya orang tua saja yang dapat melakukannya namun dapat juga dilakukan di sekolah seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki kisaran waktu sekolah antara 5 sampai 9 jam Dewan Juri yang terhormat tergantung jenjang tingkat pendidikan yang ditempuh oleh anak tersebut dan juga belum lagi ditambah dengan ekstra kulikuler yang diikuti oleh anak tersebut tentunya akan lebih membentuk karakter dan juga kedisiplinan anak tersebut dan yang ketiga tim pemerintah sangat menekankan bahwa orang tua yang mengikuti tes akan memiliki kualitas yang bagus dalam pola pendidikan atau pola asuh terhadap anaknya namun disini saya sangat tidak menyetujui pendapat yang telah dikemukakan oleh tim pemerintah tersebut karena tes itu hanya menunjukkan hasil akhir saja dan tes dilakukan hanya satu kali sedangkan mengurus anak dilakukan sepanjang masa bisa jadi dalam lingkup tes orang tua hanya fokus untuk mempersiapkan tes tersebut saja namun dalam lingkungan berkeluarga orang tua bisa saja acuh dan juga tidak acuh terhadap pola asuh anaknya tersebut maka dari itu Dewan Juri yang terhormat saya selaku pembicara pertama dari tim oposisi jelas sangat tidak menyetujui emosi perdebatan kali ini karena disini saya memiliki argumentasi-argumentasi yang akan menguatkan posisi saya sebagai tim oposisi yang pertama jika setiap orang tua diwajibkan untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak maka orang tua tersebut akan fokus hanya untuk mempersiapkan dalam pemenuhan tes tersebut saja bukan siap dalam segi persiapan dalam pemenuhan kecukupan baik ilmu atau material saat memiliki anak atau saat akan menempuh jinjang yang lebih serius lagi karena seperti yang telah saya sampaikan tadi hasil tes tidak dapat menjamin sikap atau pola asuh orang tua dalam kehidupan realita yang nyata dan nilai tes hanya menunjukkan hasil akhir dalam suatu pencapaian saja Dewan Juri yang terhormat dan yang kedua argumentasi yang akan saya tegaskan adalah bahwa dengan diberlakukannya tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak ini akan mengurangi minat pasangan muda untuk menikah prosedur yang sangat rumit membuat pasangan muda enggan menikah atau bahkan enggan memiliki anak dalam hal ini child free akan merajalela di karangan pasangan muda menurut Oxford Dictionary child free adalah suatu istilah yang digunakan untuk menekankan kondisi tidak memiliki anak karena suatu pilihan dalam hal ini pilihan karena adanya prosedur untuk syarat dalam mempunyai anak tersebut dari Kementerian Kesehatan menurut penelitian yang dilakukan di Tiongkok Amerika Serikat dan juga Kanada menunjukkan bahwa wanita yang tidak memiliki anak akan mengalami kesepian, depresi dan tekanan psikologi yang lebih besar dari di masa lanjutnya dibandingkan dengan wanita yang memiliki anak berdasarkan penelitian tersebut dampak seseorang yang tidak memiliki anak terhadap kesehatan mental akan cenderung mulai terasa pada usia tua atau usia lanjut Dewan Yudi yang terhormat tentunya ini akan sangat berbahaya sekali terhadap masa tua wanita yang tidak memiliki anak dan hal ini tentunya akibat dari adanya tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dan juga penelitian-penelitian epidemiologi telah menempatkan faktor fungsi reproduksi wanita sebagai faktor yang paling penting erat kaitannya dengan beberapa penyakit seperti kanker payudara yang dialami oleh wanita tentunya endometrium atau lapisan pada rahim dan kanker oparium dan cenderung lebih mungkin mengalami kanker payudara dibandingkan wanita yang memiliki anak maka dari itu Dewan Yudi yang terhormat saya dapat menyarankan daripada melakukan tes sebagai upaya kelayakan dalam memiliki anak maka lebih baik diadakannya upaya preventif atau upaya sebelum menikah bagi pasangan muda agar dapat lebih mengetahui secara langsung kepada calon-calon orang tua dalam membentuk keluarga dan memiliki anak terutama pola asuh dibandingkan dengan hanya fokus dengan tes-tes semata yang nanti hanya setiap orang tua hanya menginginkan atau mengincar nilai akhirnya tersebut demikian Dewan Yudi yang terhormat saya dari tim oposisi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh